Terima kasih. 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 untuk masa sekarang ini mungkin mohon izinnya ya tadi sangat bagus launching apa tadi kader generasi muda Indonesia bela lingkungan untuk generasi-generasi muda LDII saya kira sangat bagus ya launching ini dan saya tadi dengar juga dari Pak Kris tadi di sambutan pembukaannya sudah banyak yang dilakukan oleh LDII ya apa dalam rangka mendukung pemerintah karena memang apa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ini tidak hanya menjadi peran pemerintah saja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tapi juga berbagai unsur berbagai pihak di dalam masyarakat termasuk organisasi masa seperti organisasi masa Islam salah satunya termasuk LDII dalam hal ini jadi saya kira sangat bagus dan apa gemilang ini nanti kita bisa bersinergi ya dengan programnya KLHK khususnya dalam rangka kami mendorong terwujudnya gerakan masyarakat Indonesia Belalingkungan jadi sama ya gerakan masyarakat Indonesia Belalingkungan dan juga khususnya generasi muda Indonesia Belalingkungan mohon izin saya untuk share screen Bapak Ibu ya Bapak Ibu sekalian apakah suara saya cukup terdengar mohon izin Bapak Ibu orangnya jelas Bu Oke jelas ya Oke Bapak Ibu yang saya hormati dan juga sobat-sobat generasi muda LDII yang saya cintai ya tadi dari seluruh DPW LDII di seluruh Indonesia yang akan saya share informasinya hari ini adalah tentang gerakan masyarakat Indonesia Belalingkungan artinya kami mendorong terwujudnya gemilang ini yaitu gerakan masyarakat Indonesia Belalingkungan Bapak Ibu yang saya hormati dan juga sahabat-sahabat generasi muda dari LDII Alam Indonesia seperti kita tahu di negara Indonesia itu peringkat ketiga dunia dalam keanekaragaman Hai Hayati yang dan juga Hai peringkat pertama untuk keanekaragaman Hayati arti pelagunya yaitu untuk negara kepulauan ya potensi sumber daya alam di Indonesia ini ada hutan hutan lindung hutan konservasi hutan produksi ya lalu juga nah luas luas kawasan hutan ini tidak termasuk konservasi perairan ya 63,66 persen tadi ya Bapak Ibu tentunya eh luas tadi ada mengandung keanekaragaman hayati ya Bapak Ibu seperti yang kita tahu tadi ada 515 mamalia spesies yaitu 12% ada lima jenis mamalia spesies ada 511 reptil spesies ada 1531 jenis burung ada 270 spesies spesies amphibia 2000 lebih spesies invertebrate invertebrate lalu ada 38.000 spesies spesies dari flora ya sudah bisa tampil Bapak Ibu Pak Sudarsono dari panitia sudah bu sudah sudah ya oke ya Bapak Ibu eh tadi kekayaan alam kita tadi baik flora fauna ya itu sebagai sebuah ruang publik peradaban ya tersusun dari berbagai kanekaragaman yang mencerminkan keragaman wilayah dari Sabang sampai Merauke dari Loser hingga Lorenz Bapak Ibu ya gajah lalu juga apa berbagai flora fauna lah ya mungkin bisa Bapak Ibu juga eh sobat-sobat generasi muda sudah tahu semua ya kekayaan flora dan fauna kita di berbagai wilayah ya di Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati sahabat-sahabat generasi muda LDI kita diberikan kayaan sumber daya alam untuk negara kita yang kita cintai ini kita tahu bahwa sumber daya alam atau alam itu merawat kita ya membangun dasar spiritual dan emosional seperti kita tahu situasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya dan juga penuhnya kawasan daerah urban ya itu berujung kepada keletihan mental penurunan efektivitas dan juga stres ya kerusakan pencemaran lingkungan itu juga menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak kondusif ya kurangnya penghijauan lalu terjadinya pencemaran oleh polusi dari transportasi dan sebagainya itu menimbulkan stres keletihan dan sebagainya nah Bapak Ibu juga ketika sekarang kita orang-orang kota ini ingin menikmati apa namanya suasana pedesaan suasana hutan ya karena sudah jenuh dengan suasana suasana kemacetan di daerah-daerah ibu kota daerah-daerah urban ya sehingga ketika kita menikmati hutan menikmati suasana pedesaan itu bisa menurunkan hormon stres itu ya sehingga kita kalau di akhir-akhir di weekend kita ingin mencari situasi itu ya dan juga suasana alam yang mendukung ya yang asri yang bersih itu akan meningkatkan kreativitas kita bahkan sudah ada penelitian di sekolah-sekolah ya bahwa suasana sekolah yang bersih yang rindang yang hijau itu meningkatkan potensi akademik dari peserta didik atau siswa nah Bapak Ibu ini juga ada gambar di slide nih penjara di New York itu mau apa menunjukkan bersantai dan pekerja di kebun berinteraksi dengan alam itu menurunkan apa ya sifat kriminalitas kekerasan dari si narapidana di penjara tersebut ya sekolah alam di Swiss itu memupuk rasa percaya diri dan jiwa merdeka diantara apa namanya warga sekolah khususnya terutama kan mayoritas adalah peserta didik ya demikian juga banyak contoh sekolah-sekolah alam juga di Indonesia Bapak Ibu ya jadi belajarnya media pembelajarannya di alam ini menyimpulkan memberikan kesadaran kepada kita bahwa alam kita lingkungan kita itu adalah merawat kita ya merawat kita di dalam malang merawat manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari Bapak Ibu potensi-potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup kita seperti kita tahu ini sangat banyak ya flora fauna kekayaan apa namanya mineral kita ya tambang kita itu banyak sekali kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana itu untuk dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tetapi yang terjadi ya sampai saat ini di dalam pengelolaan sumber daya alam itu banyak pihak pelaku-pelaku pembangunan bahkan masyarakat kurang mempertimbangkan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup ini ya sehingga timbul permasalahan-permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran ya pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara pencemaran udara karena industri yang bersumber dari industri transportasi dan juga dari pembakaran sampah dari kegiatan domestik pencemaran air Bapak Ibu dari air sungai air laut air-air permukaan lainnya dan juga mungkin air air laut tadi ya itu berbagai dari berbagai sebab yaitu dari pembuangan sampah dari buangan limbah industri dari buangan limbah pertanian limbah perkebunan kan sorry ya peternakan pertanian ya ini menyebabkan pencemaran dan juga sampah tumpukan sampah yang di slide Bapak Ibu lihat itu hampir pemandangan seperti itu kita lihat sehari-hari ya baik di media masa maupun di kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekitar kita demikian juga kerusakan lingkungan hidup Bapak Ibu seperti akibat pembukaan hutan untuk perkebunan lalu illegal logging pembakaran hutan untuk pembukaan lahan biasanya dengan bakar hutan untuk praktisnya lalu kegiatan pertambangan baik di darat maupun di laut ya itu semua menimbulkan kerusakan-kerusakan hilangnya kesuburan tanah hilangnya flora fauna flora dan fauna yang dilindungi dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan ya kerusakan-kerusakan lahan ya yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya nah akibat pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup tadi tentu menimbulkan dampak-dampak negatif ya berupa matinya biota perairan banjir longsor apa namanya pemanasan suhu yang dan juga perubahan iklim yang juga menimbulkan gagalnya panen timbulnya berbagai penyakit dan dampak-dampak lainnya Bapak Ibu dan sobat-sobat hijau nah Bapak Ibu kita sepakat bahwa penyebab dari semua itu adalah tentunya yang paling dominan adalah perilaku manusianya tadi Bapak Ibu ya termasuk kita-kita nih yang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor pembangunan baik itu pertambangan industri kehutanan pertanian dan sektor-sektor lainnya Bapak Ibu harusnya ya padahal kita diberikan alam yang indah kekayaan sumber daya alam dan lingkungan itu diwajibkan oleh yang maha pencipta Allah itu untuk kita jaga ya untuk kita sukuri dan kita jaga Bapak Ibu ini di kalangan LDI pasti lebih memahami hal ini ya yang kalau saya dalam masih dalam proses belajar mungkin Bapak Ibu ya nah lingkungan hidup itu kita wajib memelihara ciptaannya merusak dan menyakiti ciptaannya tidak bisa dibenarkan bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan unsur-unsur lingkungan berulang kali ya Bapak Ibu bisa lihat untuk flora dan fauna ya itu di berbagai surat ya berapa kali disebutkan disitu tanah bumi air dan udara ya paling tidak ada 23 ayat diqur Al-Quran dan juga tujuh hadis yang menyebutkan tentang lingkungan hidup ini ada berbagai surat di Al-Quran dan juga hadis ya itu di layar Bapak Ibu baik itu pemeliharaan lingkungan untuk pemanfaatan lingkungan dan juga untuk pencegahan bencana lingkungan itu cukup banyak apa namanya tuntunan tuntunan di dalam surat di dalam Al-Quran dan juga hadis ya yang sebenarnya itu adalah memang harus kita laksanakan Bapak Ibu nanti mungkin dokter Hayu Prabowo yang akan banyak mengulas hal ini ya nah dari sisi peraturan dari pemerintah kita memiliki undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bapak Ibu nah seperti yang saya sampaikan tadi dan juga sobat-sobat hijau LDII bahwa kewajiban atau tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tidak hanya di peran pemerintah saja tapi juga peran dari berbagai unsur termasuk peran masyarakat ini sangatlah penting ya di undang-undang 32 tahun 2009 pasal 70 dinyatakan diatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa berupa dengan pengawasan sosial memberikan saran pendapat usul keberatan maupun pengaduan dan juga penyampaian informasi dan atau laporan peran masyarakat dilakukan tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan perlindungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meningkatkan kemandirian keberdayaan dan kemitraan tentunya dengan melakukan aksi-aksi di bidang lingkungan hidup menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lalu juga menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan juga mengembangkan dan menjaga budaya dan juga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup Bapak Ibu yang saya hormati dan juga sobat-sobat hijau LDII seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sudarsono bahwa kami ini memiliki tugas untuk mewujudkan gemilang atau gerakan masyarakat Indonesia bela lingkungan yang ini sedang kami proses persiapkan untuk bisa dilaunching tidak masalah ini LDII sudah melaunching generasi muda bela lingkungan atau generasi muda ya apa tadi gemilang ya kader-kader gemilang saya kira tidak masalah dan itu sangat bagus ya nah gemilang ini adalah program kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ya yang dalam proses tadi yang bertujuan untuk memujudkan ya menggerakkan masyarakat agar masyarakat secara sadar suka rela dengan berjejaring dan berkesinambungan berkelanjutan dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan aksi-aksi gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang berkelanjutan Bapak Ibu nah tujuan dari gemilang atau gerakan masyarakat Indonesia bela lingkungan ini adalah mendorong agar lembaga masyarakat ya lembaga masyarakat ini banyak sekali dan juga komunitas-komunitas di Indonesia tentunya yang bergerak di bidang lingkungan hidup khususnya dapat melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan sebanyak mungkin unsur warga masyarakat lalu berkelanjutan ya tidak hanya sekali selesai lalu bersinergi satu sama lain dan juga dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup dan kehutanan di daerahnya syukur-syukur terukur hasilnya tadi kontribusinya outcome maupun dampaknya tadi dalam kontribusi mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup dan yang kedua meningkatkan peran aktif dari lembaga masyarakat dan komunitas dalam melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan Bapak Ibu yang saya hormati dan juga sahabat-sahabat sobat-sobat hijau LDII peran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini bukan sebagai bohir atau owner gitu ya Bapak Ibu tetapi sebagai pengungkit atau pembina atau pendorong ya tadi untuk terwujudnya gerakan masyarakat Indonesia bela lingkungan nah unit kerja kami yaitu pusat pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan ini prioritas kami adalah kepada generasi muda ya sasaran target kami adalah generasi muda nah seperti Bapak Ibu dan sobat-sobat hijau lihat di slide ya fungsi KLHK ini sebagai pengungkit atau penggerak ya tentunya KLHK ini adalah secara keseluruhan KLHK bukan hanya unit kerja kami ya ada dirijen PSL B3 ada tempatnya Pak Nofriza dan juga unit-unit teknis lainnya karena unit kerja kami itu adalah di bawah badan penyuluan dan pengembangan sumber daya manusia ini adalah supporting unit untuk unit-unit kerja teknis lainnya di KLHK ya dan tentu kami juga bermitra dengan kementerian lain ya kementerian lain terkait ya dan juga dengan dunia usaha dengan CSR dan program lainnya dengan LSM nyayasan dengan organisasi masa dan juga pihak-pihak terkait lainnya dalam mendorong apa namanya terwujudnya gerakan masyarakat Indonesia bela lingkungan tadi nah tujuannya tentunya adalah kami menggerakkan tadi Bapak Ibu lembaga masyarakat dan komunitas disini tertulis ada sekolah ya ada perguruan tinggi ada yayasan ada lembaga masyarakat lembaga organisasi masa LSM ya itu kami mencoba menggerakkan agar lembaga-lembaga masyarakat dan komunitas ini bisa bergerak dalam melakukan aksi-aksi peduli dan berbudaya lingkungan hidup Bapak Ibu nah seperti yang saya sampaikan sasaran kami berdasarkan adalah generasi muda atau milenial siapa yang disebut milenial disebut juga generasi Y karena mereka lahir sesudah generasi X ya yaitu kelahiran tahun 60-80an lalu kelahiran awal tahun 80-2000an ini ada beberapa pendapat ya nah pada tahun 2025 75% dunia kerja itu akan diisi oleh generasi muda nah dari seluruh penduduk Indonesia yang sekarang 270 juta lebih itu sekitar 81 juta penduduk Indonesia adalah kategori milenial sehingga ini merupakan potensi yang sangat bagus yang sangat strategis untuk diberdayakan di dalam gerakan masyarakat Indonesia bela lingkungan ini nah Bapak Ibu tentunya untuk dapat menggerakkan milenial ini kita harus tahu karakteristik dari milenial-milenial kita ya coba untuk sobat-sobat hijau LDI ini ya bisa di test pen ini betul nggak ini ya gaya hidup cenderung konsumtif ya dengan cara cashless ya mereka maunya praktis ya lalu lebih menghargai pengalaman ya traveling makan di tempat dengan suasana yang menyenangkan daripada hanya sekedar materi lalu biasanya generasi muda kita itu melek teknologi nggak seperti generasi saya ya Bapak Ibu yang gapteh sebagai adaptasi dari perkembangan teknologi lalu yang berikutnya kurang berminat dalam hal sosial politik perekonomian ya ini studi di Amerika tahun 2012 yang melibatkan sekitar 9 juta murid SMA tahun awal kuliah ini ya ini menunjukkan seperti itu saya kira ini masih relevan juga di Indonesia tidak bekerja loyal tapi bekerja efektif dan waktu yang fleksibel ya mereka nggak mau terikat dengan satu yang rutinitas dengan apa yang sama setiap hari ya tetapi efektif dan fleksibel waktunya lebih apa ke internet ya no internet is no life ya jadi internet itu segala-galanya tidak suka membaca buku secara konvensional tetapi ke HP ya ke internet menghargai perbedaan memilih bekerja sama daripada menerima perintah ya jadi mereka lebih senang berame-rame sama teman-temannya ya daripada hanya menerima perintah untuk dilakukan sendiri dan generasi muda kita pragmatis dalam memecahkan persoalan ya pragmatis maunya optimis fokus pada prestasi sangat percaya diri dan juga menghargai keberagaman ini diambil dari Lancaster dan juga Steelman tahun 2002 ya bukunya nah Bapak Ibu tadi di dalam lingkaran tadi yang kami dorong dalam gemilang itu salah satunya adalah satuan pendidikan formal yaitu salah satunya untuk tingkat dasar menengah itu adalah sekolah Bapak Ibu sekolah untuk tingkat dasar dan menengah kami memiliki program atau namanya program adivyata atau gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ya nah ini kami sudah memiliki 24 ribu lebih sekolah adivyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup di seluruh Indonesia di 34 provinsi nah di dalam gerakan PBLHS ini atau gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini kami mendorong kepada satuan pendidikan formal atau sekolah ini tingkat SD SMP SMA maupun sederhajat ini untuk melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup ya yang terintegrasi di dalam manajemen sekolah ya baik di dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan juga pemantauan dan evaluasinya Bapak Ibu ya dan juga kami kami melakukan penilaian dan pemberian penghargaan yang namanya penghargaan adivyata mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, tingkat nasional ada dua yaitu penghargaan adivyata nasional dan adivyata mandiri Bapak Ibu nah gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini yaitu aksi kolektif secara sadar dan sukarela berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh warga sekolah di dalam penerapan perilaku ramah lingkungan hidup ya Bapak Ibu melalui tadi menjaga kebersihan fungsi sanitasi dan drainase lalu memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan 3R, menanam dan memelihara pohon ataupun tanaman ya dan juga melakukan konservasi air dan juga melakukan konservasi energi dan inovasi-inovasi lainnya dalam rangka penerapan perilaku ramah lingkungan hidup ya saya tadi juga menyima apa yang disampaikan oleh Pak Kris di awal sambutannya bahwa LDII ini sudah menanam banyak sekali ya ribuan tadi ya dari pohon untuk aktivitas LDII ya dan dengan tingkat yang tidak tumbuh hanya sedikit lah 7% kalau tidak salah itu bagus sekali ya nah Bapak Ibu di dalam rangka mendorong terwujudnya gemilang kami juga ada berbagai lomba kreasi, inovasi, aksi di bidang lingkungan hidup seperti lomba poster, lomba pesan lingkungan melalui gambar lomba menggambar, lomba pidato, lain-lainnya lomba-lomba ini bisa kita create ya Bapak Ibu baik dalam rangka kreasi, inovasi maupun aksi di bidang lingkungan hidup ini juga bisa saya kira dilakukan di LDII ya generasi-generasi muda di LDII nah kami juga memiliki pelatihan-pelatihan kader lingkungan hidup oh iya Bapak Ibu tadi dalam mendorong terwujudnya gemilang tadi itu kami melakukan pembinaan terhadap lembaga masyarakat dan komunitas nah pembinaan ini bisa berupa dengan pembinaan penyusunan rencana aksi tentunya akan kami pilih lembaga masyarakat dan komunitas tadi dengan berbagai ketentuan persyaratan, kriteria nah kami akan fasilitasi untuk pelaksanaan beberapa aksi lingkungan hidupnya dan agar aksi-aksi ini didorong untuk aksi-aksi lingkungan hidup ini memiliki tingkat potensi keberlanjutan kesinambungan dan juga memiliki output, outcome dan dampak yang jelas dan membantu real nyata di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup di daerahnya Bapak Ibu bisa melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat, menggerakkan sebanyak mungkin unsur warga masyarakat lalu yang kedua juga dengan pelatihan-pelatihan langsung yang kami lakukan terhadap lembaga masyarakat dan komunitas ini tentunya pelatihan-pelatihan kami yang kami harapkan adalah pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan diterapkan keterampilannya dengan aksi-aksi oleh lembaga masyarakat dan komunitas ini Bapak Ibu Sejak tahun 2015 kami sudah melatih kurang lebih 5.000 orang pelatihan sekitar 2-3 hari kami lakukan di berbagai daerah, di berbagai pulau di Indonesia, daerah provinsi di Indonesia Nah Bapak Ibu sekalian peran LDII di dalam gemilang ini yang tentunya kami harapkan Tentunya sesuai dengan tanggung jawab atau tugas pokok fungsi dari Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Bapak Ibu Kalau saya simak tadi dari sambutan Pak Kris di awal itu sudah dilakukan sebenarnya Hanya tinggal mungkin ditingkatkan saja Kalau mungkin nanti Pak Dr. Hayu bisa bercerita banyak Kami pernah bekerja sama juga dengan Pak Hayu di dalam pelatihan-pelatihan Dalam rangka penerapan eko masjid atau masjid berwawasan lingkungan Bapak Ibu Atau masjid ramah lingkungan seperti itu ya Nah ini saya kira bisa juga LDII ini kan memiliki berbagai kegiatan ya Memiliki tempat-tempat ibadah lalu memiliki berbagai kegiatan namanya pondok pesantren dan sebagainya ya Ini juga kami harapkan ini bisa melaksanakan membantu kami ya KLHK di dalam melaksanakan gemilang ini LDII melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan ini yang tadi sudah di launching gemilang untuk generasi mudanya ya Saya kira bagus sekali tentunya ini harus didukung dengan penetapan kebijakan dan juga program kegiatan yang ramah lingkungan dari kebijakan program dan kegiatannya LDII Yaitu dengan melakukan dakwah-dakwah Pak Bapak Ibu Pentingnya menjaga kelestaran fungsi lingkungan ini saya kira mungkin juga sudah dilakukan oleh LDII Tetapi mungkin dakwah-dakwah ini bisa dijadwalkan dan juga dibuat apa ya semenarik mungkin yang bisa implementatif ya di warga masyarakat ya Terutama yang sesuai dengan topik hari ini ya yaitu penanganan sampah di era pandemi COVID-19 ya Ini terkait dengan penggunaan masker sekali pakai nah itu harus diapakan ya Bapak Ibu Nanti mungkin Pak Nov bisa banyak bercerita ya kalau saya baca KLHK dengan LIPI juga sudah melakukan penjajakan kerjasama untuk penelitian Ini mau diapakan ini apa namanya masker-masker sekali pakai ini gitu ya Kalau saya baca LIPI juga sudah melakukan berbagai penelitian yang bisa didaur ulang untuk menjadi biji plastik Menjadi biji plastik dan itu bisa diproses lagi menjadi produk-produk lainnya yang tentunya berbahan bagu biji plastik Bapak Ibu Saya kira untuk tahap awal ini sebelum final untuk adanya apa namanya kebijakan dari KLHK untuk itu bisa didaur ulang ya Saya kira kita yang paling bijaksana untuk kita terapkan adalah jangan membuang sampah khususnya tadi apa namanya masker sekali pakai itu Dikumpulkan saja ditaruh di suatu tempat dikumpulkan ya seperti itu Bapak Ibu Kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan masker kain ya tentunya masker kain yang berlapis ya Bapak Ibu ya Yang bisa saya cuci ya meskipun dari berbagai pemberitaan efektifitasnya mungkin di bawah Prosentase masih di bawah masker medis ya tetapi saya dari sisi orang lingkungan saya lebih suka menggunakan masker kain Tapi ini saya tidak menggunakan karena saya di rumah ini sedang hari libur Bapak Ibu Lalu LDII melalui kegiatannya juga bisa melakukan aksi sedekah sampah nih Pak Nov juga Apa dan juga ke Menko Marves ya itu sudah melakukan launching aksi sedekah sampah oleh masjid-masjid ya Sedekah sampah ya jadi sampah-sampah yang ada disedekahkan ya untuk pemulung ya Lalu aksi kurangi sampah dari masjid dengan mungkin dari bukan hanya dari masjid dari pondok-pondok pesantren ya Dari rumah ya dengan penyelenggaraan acara yang bebas sampah plastik dan serifom Bapak Ibu Dengan apa namanya prasmanan tapi tetap taat protokol kesehatan ya ini harus dengan kebijakan dari Pengambil-pengambil keputusan di LDII Hindari plastik sekali pakai Bapak Ibu Ya sedotan plastik-plastik sekali pakai ya sendok plastik dan sebagainya Belanja dengan tas guna ulang Makan dan minum harus habis bahkan ini sunah rosok Ini yang juga suka kadang terlewatkan Bapak Ibu Makan dan minum harus habis karena ini akan menghasilkan sampah-sampah organik Bapak Ibu Jangan buang bekas masker seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Dikumpulin saja dulu masker yang masker sekali pakai ya Bapak Ibu Dan lain-lain aksi-aksi sederhana mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang Tentunya ini dimotori oleh LDII Aksi hemat air dan listrik bahkan tadi sudah lebih maju tadi dari Pak Kris Sudah menggunakan PLT pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya yang saya simak tadi Itu sudah melakukan apa namanya mendaya gunakan sumber-sumber energi terbarukan ya alternatif ya Saya kira bagus sekali ya tapi aksi yang paling mudah sebenarnya ada aksi hemat air dan listrik Ini berbagai cara bisa dilakukan Bapak Ibu Dengan instalasinya cara instalasinya dengan pemeliharaan alat-alat elektroniknya Dengan instalasi listriknya dan juga dengan penggunaan pemilihan alat-alat listriknya dan dengan perubahan perilaku Dengan menggunakan alat-alat elektronik itu bagaimana menghemat listrik demikian juga hemat air ya Ini saya kira banyak sekali yang bisa LDII gali untuk bisa diterapkan di komunitas-komunitas apa namanya Binaan seperti masjid, pondok pesantan dan lain-lainnya tadi Aksi tanam dan pelihara pohon tadi sudah dilakukan saya kira Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan saya kira ya Aksi tanam dan pelihara bukan hanya tanam tapi juga pelihara Nah ini juga bisa dilakukan tadi supaya mau memelihara mungkin dengan berbagai lomba ya Bisa dilakukan dengan berbagai lomba insentif disinsentif Bapak Ibu tadi apa yang kami harapkan bisa dilakukan oleh LDII tentunya nanti kami siap Bapak Ibu Pak Gun untuk kami jika ada, bukan jika akan ada pelatihan-pelatihan untuk komunitas dan lembaga masyarakat LDII akan menjadi prioritas kami Pak Gun, Pak Kris Untuk menjadi prioritas kami, untuk kami latih Apa yang kami harapkan bisa dilakukan oleh generasi muda LDII ini Bapak Ibu Atau gemilang tadi generasi muda bela lingkungan LDII ini Nah Bapak Ibu Kalau peran milenial ya yang kita lihat itu bisa menjadi aktor, bisa menjadi inisiator, bisa menjadi motivator, dinamisator, katalisator, dan juga edukator dan juga atau advokat Nah dari peran-peran tersebut mungkin bisa kami ringkas menjadi dua peran saja Bapak Ibu ya Yang sederhana lah ya, gampang untuk lebih diimplementasikan Yaitu sebagai pribadi-pribadi, sebagai aktor atau pelaku Sobat-sobat hijau generasi muda LDII ini kami harapkan bisa melakukan ini sendiri untuk diri sendiri dan mulai sekarang Itu gunakan air satu, gunakan air dan listrik sesuai kebutuhan Ya, berhemat Itu berbagai cara, bisa search di Google Mungkin tidak usah, tidak perlu kami mungkin nanti menghabiskan waktu, waktunya terbatas Itu banyak sekali bisa di search di Google Bagaimana cara menghemat listrik dan air Jangan buang sampah sembarangan Nah ini Bapak Ibu, jangan buang sampah sembarangan Kalau tidak ada tempat sampah, kandungin dulu Nanti sampai ada tempat sampah Dan sudah dipilah dari awal menempatkan atau membuangnya Jangan dipilahnya setelah di tempat sampah Pilah dan kelola sampah dari rumah atau sekolah atau pesantren Jadi pilah dulu baru ditempatkan Itu akan memudahkan nanti pengelolaannya Bapak Ibu Sobat-sobat LDI, sobat-sobat hijau LDI Hindari plastik sekali pakai Belanja dengan menggunakan tas guna ulang Gunakan juga tumbler Tempat makan yang bisa diguna ulang Makan dan minum sampai habis Tanam dan pelihara pohon 25 pohon seumur hidup Cintai flora dan fauna Ikuti berbagai aksi di bidang lingkungan Ini yang sederhana dan bisa dilakukan oleh masing-masing sobat-sobat hijau LDI Nah yang kedua sebagai kader lingkungan milenial Atau gemilang Nah saya kira Untuk bisa menjadi kader harus memiliki pengetahuan keterampilan yang memadai dong Jadi tingkatkan pengetahuan melalui berbagai media Bisa di Youtube Bisa di berbagai medsos lainnya Sumber referensi lainnya Dan juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan Antara lain oleh KLHK Oleh kami Oleh dinas-dinas lingkungan hidup Di provinsi kabupaten kota Dan juga oleh berbagai pihak lainnya Jika itu memungkinkan untuk diikutin Bapak Ibu Tentunya kami tadi sudah komit untuk Apa namanya Memprioritaskan LDII dan generasi mudanya nanti dalam pelatihan kami Lalu lakukan kampanye perilaku ramah lingkungan melalui medsos Karena ini kan generasi milenial ya Jadi daya gunakan medsos ini untuk Hal-hal yang bukan hanya sekedar TikTokan atau Halilintar Atau Aurel Hermansah atau siapapun Tetapi lakukan hal-hal yang positif Antara lain mengkampanyekan perilaku ramah lingkungan hidup ini Tentunya dengan gaya-gaya anak muda dong Lalu buat jejaring komunikasi Dengan instansi pihak terkait Kader lingkungan milenial lainnya Dari sekolah, dari komunitas lain Dari ormas lain Tentunya ini harus didukung ya Oleh manajemen atau pimpinan dari LDII Mohon bantuannya Lalu juga menginisiasi aksi-aksi milenial bidang lingkungan Khususnya dalam pengembangan sirkuler ekonomi di bidang lingkungan hidup Sirkuler ekonomi ini sedang digalakkan Oleh Kementerian Lingkungan Hidupan Kehutanan Bahkan oleh Presiden RI Nah di bidang lingkungan hidup ini contohnya Apa namanya sampah itu bisa diolah menjadi pupuk Atau pakan ternak Nah pakan ternaknya Untuk pakan ternak Ternaknya bisa dijual Nah seperti itu Jadi tidak ada yang terbuang Itu menjadi sirkuler ekonomi Menjadi potensi sumber-sumber pendapatan Untuk masyarakat Khususnya generasi muda dalam hal ini Dan juga masyarakat Pada umumnya Bapak Ibu sekalian dan sobat-sobat hijau LDI Hanya itu yang bisa saya sharing informasi Saya informasikan kepada Bapak Ibu dan adik-adikku generasi muda LDI Semoga ini bermanfaat Dan jika memang ada hal-hal yang belum jelas Bisa nanti ditanyakan ke kami Dan semaksimal mungkin kami akan mencoba membantu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cecilia Ya Pak Ya terima kasih Kami akan lanjutkan Ibu Indo presentasi yang berikutnya Ya Pak Saya rasa satu hal yang sangat menarik untuk ditindak lanjuti Kami insya Allah siap Ibu Nanti terkait dengan dakwah lingkungan Barangkali menjadi catatan bagi kami Ya Pak